Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang kali ini saya mau eksperimen mencobain metode baru dalam pengelasan besi stainless biasanya kan kita kalau mau ngelas stainless itu pakai metode stick ya tungsten inner gas atau yang kedua dengan metode stick tapi kawat alasnya itu yang khusus stainless ya AWS 308 nah setelah saya searching di toko online ya saya mendapatkan kawat elas mic yang bahannya itu AWS nya benar-benar material stainless ER 308 itu artinya ini memang benar kawat yang dikhususkan untuk stainless dan katanya ini bisa dipakai di mesin mic untuk pengelasan stainless nah yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah hasilnya kira-kira bagus atau enggak bisa menggantikan stick atau enggak lebih enak atau enggak tentunya hasilnya maksimal atau enggak jadi kali ini saya mau cobain menggunakan kawat stainless dalam penggunaannya memakai mesin mic kira-kira bagaimana hasilnya nanti kita bandingkan ya dengan yang tick pada umumnya nanti enakan mana ya untuk kawannya sendiri ini saya dapatkan yang ukuran 1 kilo ini harganya Rp185.000 saya dapatkan kalau teman-teman tertarik bisa cek link di deskripsi oke lah kalau gitu langsung aja kita bahas ke produknya nanti sekalian kita tes aja ya ya oke ya jadi produknya itu seperti ini kita perhatikan ini brandnya Vector ya Vector welding VW seperti ini dan ini yang ukuran kawatnya 0,8 saya beli ya lalu kita perhatikan disini untuk jenis kawatnya ya atau kadar stainlessnya ini er308 AWS nya itu sama seperti kawat filler yang biasa kita pakai untuk tick ya 308 316 itu stainless dan ya seperti ini aja seperti ini aja ini beratnya 1 kilo ya langsung aja kita cek isinya nah seperti ini ya jadi isinya itu sama seperti kawat bulungan mic pada umumnya yang berat sekilo ya jadi ini tuh bisa masuk ke mesin mic yang biasa kita pakai itu saya pakai yang dyden migi 130 XL dan ya disini ada keterangan-keterangan lagi VW vector welding dan stainless steel welding wire ya seperti itu ya ini AWS nya yang disebutkan tadi er308 size nya itu ukuran kawatnya 0,8 mili diameter 100 mm untuk beratnya ini 1 kilo mic atau Mac ya ini ya kelasnya er308 wire 0,8 dan ya ada keterangan-keterangan lagi berat sekilo ya seperti itu aja sih umum aja ya sekarang kita langsung pasang aja ke mesin kelasnya ya seperti ini ya ini untuk ujungnya kita buang aja dulu karena ini dia tidak lurus ya ini nanti bisa mengganggu keluar kawatnya dari torsenya oh ya untuk mesin lasnya ini tentunya udah saya hubungkan ya ke gas argon ke regulatornya jadi ya udah ngerti lah ya sekarang kita akan uji coba Bagaimana hasilnya Apakah lebih enak dibanding tik kita tes aja ya terima kasih telah menonton oke ini udah kita setting ke mic kita mau keluarin kawatnya dulu kita tinggal pencet aja nah udah keluar ya ya lalu untuk settingan-settingan ampere nya sendiri ini kami juga masih cari-cari ya jadi ya ini belum kami bahas dulu nanti aja setelah dapat settingan paling enaknya akan saya bahas kembali langsung kita tes aja seperti apa hasilnya selamat menikmati 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 ya jadi ini tuh settingan saya ya settingan seenaknya maksud saya itu adalah settingan terbaik untuk saya sendiri yang saya pakai adalah untuk speed wire kecepatan kawat ya itu di 4 ini untuk voltasenya saya bikin di 5 dan untuk art force nya itu di 6 ya ya beda mesin mungkin beda juga settingannya yang jelas art force ini untuk sensitivitas sensitivitas apinya ya kalau gak ada pun gak masalah karena rata-rata mic kan gak ada itu ya itu ya menurut saya settingan terbaik dari saya kalau teman-teman punya settingan yang lain ya terserah aja sekarang kita fokus ke hasil ya seperti ini ya untuk hasil las-lasannya sebelum digerinda ya untuk hasil akhirnya kita coba tes kita gerinda dulu ya selamat menikmati ya selesai ya oke ya inilah hasil maksimalnya yang bisa saya buat kalau ditanya apakah mantap ya mantap apakah oke ya oke ini tinggal di folet saja ya ini bakal licin ini bakal rapi bakal mantap nah tapi bagaimana kalau dibandingkan dengan mesin tik yang dikhususkan untuk stainless bagaimana kira-kira enakan mana yuk kita bahas saja di dalam ya oke ya itu tadi teman-teman sudah lihat sendiri ya hasilnya ya kalau mungkin orang awam mungkin melihat ya itu sih udah bagus sekali ya kalau untuk projekan-projekan serius sih memang udah bisa sih itu hasilnya bisa dibilang udah mantap nah yang menjadi pertanyaan adalah yang pertama kita bahas tadi bagaimana kalau dibandingkan dengan TIG beneran mesin lastik yang memang dikhususkan untuk stainless nah menurut saya ya kalau hasil sih bisa sama-sama rapi ya tapi untuk yang metodemic ini dia lebih sulit untuk mendapatkan kerapiannya sehingga jika dibandingkan dengan mesin lastik akan lebih mudah dan lebih cepat menggunakan TIG yang beneran ditambah lagi untuk yang metodemic ini dia masih mau ada pori-porinya gitu ya bukan berarti itu apinya kebesaran atau kekecilan tapi memang dasarnya seperti itu dia karakteristiknya hasil pengelasannya itu kan ada apanya ya ada taiknya ya kita bilang ya nah itulah yang kadang kita itu sulit untuk menentukan untuk menghilangkan bercak-bercak atau pori-pori pada hasil pengelasannya beda dengan TIG yang tanpa taik sama sekali ya itu udah dipastikan mantap kalau TIG itu kan dia tidak ada keraknya tapi kalau yang mic ini dia masih ada keraknya itu aja sih perbedaannya nah kalau ditanya untuk hasilnya sih sama-sama bagus bisa kita bilang untuk kerja profesional udah oke hanya aja kalau memang mau untuk serius teman-teman itu mau proyeknya banyak di stainless ya yang mendingan menurut saya pakai TIG aja ketimbang yang mic ini kalau untuk darurat mungkin oke lah atau sesekali pakai pengelasan stainless ya oke lah itu aja sih ya padahal itu tadi untuk kawatnya kita beli yang pakai gas ya jadi kita ini tetap pakai argon hasilnya bisa dibilang masih di bawah mesin elastik pada umumnya apalagi kalau kita pakai yang tanpa gas karena setahu saya ada juga yang menjual kawat stainless yang bisa tanpa gas tapi hasilnya udah dipastikan di bawah yang kita coba tadi itu aja sih nah oke ya mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini mungkin teman-teman ada masukan ya mungkin kami salah dalam penggunanya silahkan aja dikoreksi biar kita sama-sama belajar semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh